Gue tuh ngefans sama Lips, gue jiper ketemu Itiq. Wah kagak lah gue lebih. Ya orang gue yang jiper kenapa kagak? Iya lo bandito itu pengen bawa sex education pake musik. Oke. Kita tuh kasih tau kalo kamu kayak gini, resikonya seperti ini. Kalo lo pada dengerin ya, gue rasa sih gak ada yang dengerin juga. Eh marah dia. Gila, gila, gila. Dari situlah gue belajar memang karena riskan lah. Meskipun orang-orang yang datang untuk menonton musik itu bukan orang yang goblok sebenernya. Mereka memahami sebuah batasan kan. Tapi entah kenapa ada aja orang goblok. Lalu aja melakukannya. Iya sih bener. Gue mabuk. Iya kan gue juga mabuk. Maaf itu dulu. Kalo gara-gara lu mabuk lu jangan mabuk lu anjing. Gue mau tau pendapat lu berdua, kalo misalkan band ada salah satu membernya itu yang cewek. Itu nambah nilai plus di band tersebut. Nah itu menurut pendapat kalian tuh gimana sih gitu. Menurut lu? Ya ini. Oh ini senjata lu dari tadi. Halo! Alu! Ayo! Yaaialah! Selamat datang di Halu bareng kita God Plan Dan kali ini ada Nadia Pink dari Hello Bandito Dan Dila dari Lips Apa kabar nih Nadia sama Dila Basa-basi banget Tapi yang pastinya kabar sehat lah ya Buat kalian Intinya cuma gue doang disini yang gak sehat Emang lo sakit mula Cuma minus sedikit aja lah Lo sehat lo sehat Minusnya dimana cedera Di atlet kan kemarin abis winter sport Oh iya abis winter sport Ini udah mulai masuk spring Jadi kayak udah Ya sebelumnya mari perkenalan dulu kali ye Perkenalan aja Dengan siapa sih disini Perkenalan Perkenalan Umur saya Nadia umur saya 41 tahun Detail Empat lima Dari samping Gak 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 Dila bisa dipanggil Itik boleh Saya sebagian dari Lips Lips Sebagian Sebagian dari Lips Iya Gak 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 Setelah hadir nih di hadapan kita Frontman Frontman wanita Frontman band ya Frontman ya Frontman wanita Dalam band Yang bisa gue bilang Musik keras Musik keras Benul Keras Pokoknya ada di store sedikit Keras sudah Lu kalo gak keras Kalau lumunya 15 Kalau lu gak keras Lu udah main di Earhouse Nganjik Iya Iya sih Iya kan Itu kalo kayak gitu di kartu Enggak lah Woles kan gak diskredit Santai Lu aja Iya gak Apa Emang apa Lu ngelanjutin Oyo ya aja Iya nih Kita nih penasaran nih Buat kalian nih Kepo ya Kepo 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 Kapan sih kalian tuh mulai Berkecimpung di dunia ini gitu Di dunia Musik keras Iya Gue bilang musik keras ya Musik keras magazine Dan kenapa pilihannya itu gitu Iya Awal mula Awal mungkin denger musik keras gitu Ya kita Kita gak bisa Denain lah ya Kalau ngomongin minoritas Gak dinain lah Makanya kita perharam gimana sih Histori lu Iya Habis lu nyemplung Nyemplung ke Minoritas tuh apa anjir maksudnya Minoritas Iya sih gue juga bingung Maksudnya minoritas apa ya Minjap dia Cuma gimana jelasin dong Ketika lu nyemplung Mungkin Nadia dulu Kan gue Ye Yohana Terakhir Oh oke Boleh Sesuai abjab Sesuai abjab Oke Sesuai abjab Oke oke Gimana tuh Berkecimpungnya Berkecimpungnya tuh mulai kapan gitu Ya awal lu mulai Dengar musik Awalnya ya gue pendengar aja kan Pendengar 2013 kali ya Disite kayak Ayo bikin band yuk gitu Tadinya kan sering dateng ke Geeks-geeks Tribute gitu kan Terus kayak 90's-90's kayak Nirvana Night Di Facebook lah ada tuh Kayak di Bekasi ada acara nih ya Kita dateng gitu-gitu sih Awal-awal terus karena sering nonton Youtube gitu kan Ngeliat kayak Keren nih kalo ngebandnya Ayo ayo gitu Jadi pengen ya Jadi pengen Jadi pengen gara-gara sering dateng gitu ya Iya akhirnya belajar gitar gitu Ayo bikin lagu gitu Belajar gitar, lu main gitar? Dulu Mantap Nadia bisa main piano net ya Anjay Harmonika seruling Harmonika seruling Seruling Pianika bisa deh Seruling Nah kalo Nadia Belum keluar berarti Terus 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 Kayak gitu aja sih Gitu aja oke Kalo Nadia gimana Kalau gue kan Ya ini lu basa-basi sih Lu tau lah Yang lu belum tau Yang Legen belum tau Dia tau Dia tunggu lu udah lama Legen 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 Kayak enakan Enakan Oyo yang cerita deh Gitu yang cerita 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 Gitu kan ada behind story-nya kan Gitu yang cerita Gitu kan ya Legen Legen Dulu tuh Emang enak dengerin musik keras Karena Door Gitu Gue tuh suka Gue tuh suka Aliran ini Sebenernya gue gak terlalu suka Kalo didengerin daily Cuman Karena Ya namanya anak muda Lagi pengen berontak-berontaknya Padahal gak ada masalah Gitu 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 Jadi kayak Sekolah Males lah Dengerin lagu dulu Harus yang kenceng lagunya Biar apa Biar mama papa marah Jadi Nadia kalo mau mandi dengerin lagu kenceng Gak usah mandi deh Sekolah aja langsung Gitu Jadi tujuan gue Keren banget Gitu 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 Jadi makanya gue dengerin lagu Yang keras-keras Biar orang tua gue keganggu aja Yang begini nih soalnya nih Rebel 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 Terus apa yang bikin lo Gue pengen jadi Frontman sebuah band nih Kayak gitu Lo pengen jadi vokalis lah Gue sebenernya gak pengen jadi Front Itu kan di depan ya Gue pengen jadi vokalis tapi di belakang drummer Kayak tool dia Kayak tool Pengennya Pengennya Namun Gak mungkin kan itu terjadi Gak diperbolehkan Sama Sama orang-orang Pada umumnya Oh iya Siapa-siapa yang gak bolehin disini Oh sempurna sih namanya nih Selaw-selaw Enggak Enggak Gak gue sebenernya kayak gini nih Gue anaknya kan Expert di setengah-setengah Expert di setengah-setengah Gimana sih sama ya Gue main drum bisa Main drum setengah-setengah bisa Gue main gitar Seven National Army gue Seven National Army Seper empat ya Gitu doang bisa Kamu mau main gue Gue bisa Seven National Army Iya Terus Main Gue pengen jadi rapper Gue suka Eminem dulu Eminem Maksudnya kita suka Semuanya juga dong Kayaknya kita ceknya Eminem tuh Eminem tuh Eminem tuh Eminem tuh Eminem tuh Eminem tuh Minori tuh Minori tuh Minori tuh Kuali booty ngerap Oh iya Iya dong Minori tuh Sebelum gue mencapai jadi rapper Gue pengen jadi vokalis dulu Bener Berarti targetnya ingin jadi rapper Sebenernya Target awalnya Tapi kayaknya target itu udah gue ilang Kandas ya Kandas 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 Gila gue banyak Kalau freestyle ini susah tuh ya Karena kan bikin-bikin ribanya itu kan susah Kalau ilang gue kayak burung walet dijual enak Sayangnya enggak gitu Oke Willer jadi burung walet Menarik nih Tapi Berarti tadi udah disebutkan Beberapa idolanya dia gitu kan Eminem Kalau Dila apa? Kalau Dila apa nih idolanya nih Maksudnya yang Pas SMP dong Jay-Z Ganyang Jay-Z Gue suka Blink 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 Namanya kan Adam Song Adam Song Adam Song Adam Song Adam Song Keren-keren nih Karena dulu kan gue Namanya orang Canjur ya Kota Santri ya kan Kota Santri Gue awal-awal itu kan Gue beli Beli terasi tuh Iya oke Beli terasi Terus di koran itu Dibungkus lah kan Nah pas dibungkus Anjir kan liat Siapa ya? Drama nya Travis Travis Barker Kayak gini kan Anjing keren banget nih Ben Lo gunting gue tempel di dinding Wah keren Beli terasi Benar 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 SMP tuh Tapi memang karena Orang tua gue suka musik-musik Juga kan Nah akhirnya gue mencari lah Oh ini Blink tuh kaset yang ini Yang gue setel gak suka lagunya Ternyata Gak suka? Dulu awal-awal Ternyata Tapi keren nih Karena kan dulu kan Emang SMP gue kampung TV aja pake Parabola Jadul kan Parabola Jadul Peboceng Peboceng Yang bulet kayak Payung Karena kan ngambil sinyal susah namanya Pedalaman kan Nah itu baru Oh ternyata yang keren itu Ini lagunya Baru gue suka Juga-juga Tapi gue boleh tanya gak Temen-temen lu Waktu itu lagi dengerin apa? Gak ada Temen-temen lu Sumuran lu SMA sih Lebih gue taunya sih Temen-temen gue suka Pewi Gaskin Pewi Gaskin Kalo gue Jaman internet masuk desa kan Iya-iya-iya Jangan gue internet masuk desa tuh Ada warnet Gue sering searching lah tuh Kan Oh warnet sih emang Oh risetnya disitu Iya baru Emang tuh Awalnya tuh Awalnya tuh Blink Terus Samportiwon Simple plan Terus Apa Nera itu sih Nera 2020 2000 awal ya Iya Tuking Apa ini ya Era-eranya MP3 MP3 Bener Download tuh Bener-bener MP3 Oh gitu Jadi karena internet masuk desa tadi Lu bisa ke warnet untuk Riset kayak Band-band yang Kayak gini-gini Kayak gini-gini Yang serupa Terima kasih pemerintah Pada saat itu Karena kan emang susah Iya Pemerintah mana nih Kan bokap gue tuh Bokap gue tuh dapet kaset-kaset Inkubus, Van Halen, apa gitu Karena bokap gue dulu Driver Orang bule Driver rally Sering keluar negeri Terus beli-beli kaset gitu Supaya tau Tapi yang Bapak lu Bapak lu Bia isi air Bia isi air Bia isi air Bia isi air Bia perusahaan Bia PT Ternyata bapaknya Agen Rashi Atta gue Gue dulu kayak Ajing gue kayak Erang kaya banget Di lagu Di kampung gue kan Paling Malaysia Iklim gitu-gitu Cianjur tuh Susalah Orang Pagi-pagi nyetel lagunya Kayak apa Wind of Ceng Scorpion Scorpion Ajing gue Paling barat lu Paling barat Agus lagi nih ceritanya nih Iya Tapi setidaknya lu Ajing gue keren banget Kata gue Udah denger itu ya Udah denger aset-aset dari bokap Karena bokap gue suka kayak U2, ABBA Gue suka banget Sampai sekarang sih kayak Involuntary memory gue banget Kalau ABBA Karena nyokap bokap gue suka Kalau bokap gue Encing Quinn ya Encikubus Apa sih gue Suka sih Menarik Kalau lu Selain tadi Eminem yang lu sebutin Lu punya Idola lain gak yang jadi role model Jay-Z dia Jay-Z Jay-Z gue XGB XGB With Pimara 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 Enggak, enggak Gue Ya, gue semua musik Suka Suka Gue gak ngotak-ngotakin musik Karena Ada satu kotak Pandora Isinya kaset Bapak gue FOMO banget Tengah musik Wah, berarti keren juga Bukang lu ya Amang Amang ya Lu tau Gue tau Jimmy Hendrik Nirvana Dari Amang Itu Amang Amang nih Siapa Amang? Amang siapa? Oke Ada di highlights Instagram saya ada highlights Amang Itu keras gue Gue pernah nonton lagi Itu pernah liatin Rada 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 keren Jadi dia deket tuh Amat tempat jualan Apa? Kaset Kaset Jadi dia tuh setiap bulan nanya Mau kaset apa aja Nah, gue Hilary Duff gue beli Anjih Hilary Duff Gue mau dengerin Gue mau dengerin Gitu loh Stacey Orico Gue dengerin Anjih Tau gak lu? Enggak Enggak kan Enggak 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 tau Enggak tau Enggak tau Gue tuh dengerin Dari bapak gue Dia kasih kaset Gue beli aja lah Daripada Gue hilangin jatah Kan rugi ya Iya Enggak Pas gue bongkar Bokap gue tuh ada Pink Floyd lengkap Wih Pink Floyd Lengkap Semua Jimi Hendrix lengkap Semuanya tuh ada Banyak Ada lagi Tau gak lu yang paling aneh Apa yang gue temuin Dia punya kaset Soundtrack Vampir Hah? Soundtrack Vampir? Vampir mana nih? Ada film Vampir Barat Gue pasang pas lagi ke puncak Gue pasang Kan dia agak kagetan Dia kaget-kaget sendiri Dengerin lagu ini Jadi anjing gak corak Ngerti gak? Ngerti gak kenapa Gue bilang dia komo? Nah abis itu Udah beli aja dulu Dia beli aja dulu Nah abis itu Udah kaset-kaset Udah menghilang Gue download bajakan Sorry banget ya Luang-luang Gak apa-apa Gue juga Itu Gue juga Di kangen band Cajur kan Raja Angkot kan Iya Kangen band Dari Cibinong Udah Raja Angkot Dari situ Itu gue ngedownload lagu Kayak Misalnya di Steelers lah gitu kan Tiba-tiba bokap gue lagi main Facebook Pasang di Apa? Speaker Baby Gue cuman kayak Lu bajak flash di sebuah lu ya Kan ada foto-foto yang lu gak boleh liat Waduh Lagunya juga ya Itu loh Gue jadi kayak Bukan masalah lagunya Masalah foto-foto yang lainnya Datanya itu loh Datanya itu loh Datanya itu loh Banyak banget lagu yang Amang dengerin Gak emang download sendiri gak lo bohongan Download sendiri ada Tapi berarti ada influence dari bokap selalu Ada pengarung dari internal ya Tapi sekarang bokap gue FOMO nya ke lagu-lagu TikTok Karena ada prinses adik gue Yang kayak apa lagu-lagu TikTok tuh Jidak-jiduk Ini Siza 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 Gak apa sih yang lutin Di remix ya Cuman New jeans gitu kan New jeans Di situ kore Attention Cuman kalau di Oke gitu Cuman kayak kalau di jarak bercandan Kayak Anjing karya gue Iya iya sih Iya gitu Jadi gue rada ngeri sama TikTok juga Woy remixer-remixer Marah banget Boleh remix-boleh remix Tapi lebih bagus lah Benar Benar bijak lah kalau remix Dan lut boleh tapi Bijak Iya 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 Cobraks Aduh Kalau Kalau tadi nih ngomongin Itu kan apa Influence Tapi kalau untuk Apa ya Untuk band khusus gitu Lu suka apa Nadia suka apa Kalau band kayak Dulu lah Tadi kan gue Yang bro Band gitu Nadia yang paling lu Anjir All time favorite kali ya bahasanya Iya maksudnya yang bikin kalian mau ngeband Iya Oke Tuh Woy sama Gak 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 Rusak Lu rusak 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 dong Gue tadi berharapnya dia Jalan Pink Floyd kayak apa gitu loh Gak Gak Eranya jauh banget ngeet Iya makanya 70 ke 2000an tuh jauh banget Ape 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 Kira-kira Atau mungkin kayak Influence Halo Bandito lah Iya Iya Oh itu random sih Kalau Halo Bandito Lebih banyak ke anak-anak Yang bikin-bikin Oh gitu Berarti emang Gue cuman kayak Kalau ini ada lagu bagus Kasih gitu aja Berarti emang gado-gado lah ya Ibaratnya Campuran Campuran Gado-gado Aduh bahasanya itu Gado-gado Kita kan gado-gado sludge kita Weh slow Slow kali Gado-gado Slow kali Kalau Dila Apa tuh Kalau Dila influence Lu di band lah Awal pengen ke band tuh Gara-gara kayak Ada gak sih band cewek keren gitu Ternyata gue Pertamanya Bandito Bener Bener Tapi ya Emang iya Oh iya Band lama cuy Iya Band lama Bandito Gue sampe menyusuri loh Umur gue ada gue Jadi gue Awalnya Ya karena mulai tuh Mulai Sosok depresi ya kan Puber-puber Laima Laima Lu gak depresi tapi kayak Sosok depresi Kayak Bocah kampung ya Kan di kampung Dia kan denger-dengar Itu lah Nirvana Abis Nirvana ke Hall Abis ke Hall Lihat Babs in Toyland Babs in Toyland kan Semi horror-horror Agak jauh sih Babs in Toyland Kan gue suka Dari Nirvana ke Jauh banget Jauh banget Itu namanya Menyusuri 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 Namanya jelas-jelas Pencarian kan Gua kan Terus gue liat L7 L7 Apa ya gitu kan Anjing keren banget Terus kok vokalnya bagus banget Gak Tentu gue Wah gue Mau band kayak mereka Oh dari itu ya Eh gue boleh nanya gak Maitik Vokal lo Gimana tuh Apanya tuh Bisa jadi begitu Mungkin Belajarnya kali Waktu sih sebenernya Awalnya Kalau lo tau Rilisan gue Di Reformation itu Reformation Gue cempreng parah sih Coba coba Kenapa lo jadi Ospek Gue pengen tau Gue pengen tau Gue tuh ngefans sama Lips Gue jiper ketemu Itik Wah kagak lah gue Ya orang gue jiper Kenapa kagak Gue jiper ketemu Lips gitu Jadi gue pengen tau Lips Eh Lips Gue manggel dia Lips Tau-taunya Gak tau namanya Itik Lips-lips Berarti Mips-lips tuh Udah melekat Itu pertama kali lo kenal Lama Rila maksudnya Manggillah Lips Lips-lips Lips-lips Gak salah Ibu nabis Ya udah Nice Nice Manggil dia Hell-hell gitu gak Hell-hell 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 Dia orangnya Agak ex-cobot Jadi kayak Wey gue pink gitu Oh iya lumayan Iya gue manggung sini Oh iya Tapi lo pertama kali ketemu Selama ini gue ada band yang ada perempuannya Dia doang yang paling asik sih Makanya pas gue podcast ini juga Ah gue mau Nadia yang Dia apa Gue kepedasin Kalau apa-apa Iya Ketik-ketik Iya Sekarang Kata manajer gue kan Udah ajak Nadia aja Biar lebih asik Lebih cair kan Biar gak kaku gitu kan Iya Baru mau ngecek Tunggu Bu Nadia dulu Ah Pas banget Pas banget Eh gue mau tanya Ini janjangan gue diundang Gara-gara dia doang nih Udah Ini soal nih Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Marah Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Semua kawan disini bu Canda Tapi lu diundang Karena kayaknya Yang nyambung Lu nih Itu Beneran Tunggu lah Tapi tujuan utama lu ngundang lips Enggak lah Enggak Tujuan utama Awalnya ceritanya begini Selain Mbak Dila Itu ada Yang lain Ada beberapa lah Gila Tunggu Udah sih Gue tadinya Pak saya mau bantu Bapak Tapi saya gak mau podcast ya Pak Udah Terima kasih Pak Gue bilang Tunggu Kayak lanjut Pak Kayak lapor sama Baginda Karena kan maksudnya Emang Karena gue kan Emang kalau Apa Bertemu orang baru tuh kayak Masa gitu Iya Artinya Apa Gitu Encernya susah Encernya susah Bersiingat dia setengah Tunggu kan Kalau emang Gue tadi mau rekomen Nadia aja Pak Eh Dia gak ajak lagi Terus Nadia Wah udah lah Pas kan Karena kan Gue diajak Itik duluan Daripada lu Wah Lu gimana sih Anjing juga Anjing lu Bener Jujur aja Gue bilang Tapi itik gue gak mau dateng Kalau gue gak diundang Tapi gue mau nemenin lu Tapi tanpa Tapi tanpa itik Gue undang lu dong Iya dong Apa ya Tapi emang iya Tapi dari Maaf ya Maaf ya untuk semua Tapi dari sekian banyak gitu ya Ben Yang ada perempuannya Dia the best sih Karena Dari Maksudnya dari Dia pamulang Iya oke Dan itu juga Kayak gak ada kelas lah Gak ada kelas ya Total woles ya Ya mungkin Mungkin ya Kalau itu Ada sedikit Apa gitu kan Namanya Ya kita Karek Oh karek Bagus Gitu kan Atau lu gimana kan Ya udah nyerang Lu kedua ya Karena gak ada Gue ngefans sama Lips Gue juga Apalagi padahal Lu gak tau Lu mau ngerat Lu Boi Ini siapa Kita ganti topik aja ya Biar mereka gak berantem nih Tau gak yang kuis Potipa yang ada Apa temui Yang ada Harga-harga yang gitu loh Yang ada itu loh Yang paling tinggi apa Hello Bandito Cuman gue gak mau upload Di bawahnya ada band-band apa gitu Wah iji Iya gue sering dengerin Ben lu Listener ya Starter ini Starter Spotify Rapp 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 Post listener gue Hello Bandito Karena sampe gue dulu Kita liat Hello Bandito tuh dari mana sih Wah jung jadul banget Gitu 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 Gue belum bikin God Plan Udah ada Hello Bandito Iya Makanya itu Mungkin ya Attitude Dia juga terbentuk karena Masanya dia Sangat lama itu Jamb terbang juga Jamb terbang Makanya kan Jamb terbang agak-agak lain lah Gitu Gitu Gue kelas nih Atau gimana Gue suka itu Gitu No class No class No border Bener Dari itu Dari itu bikin gue Lebih nyaman Amal Dari pindah Daripada Yang lain ya Kan ini ngomongin vokalis nih Dua-duanya Vokalis Ya kan Apa kalian sebagai vokalis ini kan Biasa berhubungan dengan lirik Ya dong Kalau buat kalian tuh Lirik kalian tuh Sebagian besar tuh ngomongin apa sih Kalau di musik kalian gitu Boleh siapa Siapa deh yang duluan Susah absten 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 Bude Acik tiga kali Bukan suite Jepang Yang kelingking Begini 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 Jepang Udah suwet Yaudah di lagu dulu Ada suwet Ada suwet baru kali ini Susah lagi Kaku kaku Nggak Itik dulu Lirik Kalau sebenernya Kalau dari setiap EP Full album dan next itu memang berbeda-beda sih Beda-beda ya Dan mungkin kalau Kalau yang sekarang itu lebih mature Kalau yang dulu itu childish gitu Kayak hal-hal sederhana sih sebenernya Yang gue ambil kayak Tentang orang tua Tentang trauma Dan kadang ada Yang gue bikin little serial itu sebenernya Tentang ada tetangga Tetangga kontrakan gue itu Tentang anak kecil yang Kurang perhatian orang tua Dan kayaknya Isu lingkungan terdekat ya Dan ada sempat pelecehan-pelecehan gitu Sama anak kecil lah Pedogu ya gitu Akhirnya gue bikin lah lagu Serial itu kayak gitu Oke 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 Ya apa yang gue liat aja sih sebenernya Sesederhana itu karena Ya Itu yang paling relate gitu ya Paring Pari Paca Itu kan Banyak nonton anime Jadi paling itu paling Paring 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 lilet 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 Hai 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 Nih bakal dimasukkan Hai Lirik aja kan Dalam pembuatan lirik tuh Lu yang bikin semua Kadang ada gue Kadang ada dari temen-temen sih Jadi terbuka sih Dari temen-temen maksudnya Infiasi doang atau Dari lips Dari temen-temen terdekat lips aja sih Kayak sekarang kan Manager gue emang Penulis gitu kan Nah dia penulis Apa content writer Content writer Iya gitu-gitu kan Iya Nah disitu Wah dia banyak tulisan tuh Wah bikin lagu ya Bikin lagu ya Bagi kali Gua cari nanti ya Bagi kali Iya tenang aja Tiga kali Gitu Tenang aja Dia menyebangkan sayap Penulisan Iya Nah untuk Yang album Album gue sama The Johnson sempet dulu Itu lebih ke Childish sih Lebih kayak Childish Hal yang kayak Kenapa lu bisa bilang Childish Iya Karena kan kayak Ceritanya gini kan Apa ya Judulnya ya Gue lupa Kayak lu Demen-demenan cowok Oh cinta-cintaan Korea Cinta tenyong Cinta tenyong Trivia dikit Jadi tuh FY Si Dila ini pernah ngisi Di Johnson Dulu Amade Johnson Bukan ngisi Amade Johnson Amade Johnson Amade Johnson Oh berarti Belum ada lips ya Belum Ben tau nih Oh you tau gak Trivianya Hello Bundy itu apa Tanya aja Semoga ada band Nah abis itu gue dikeluarin Terus gue Iya Nah abis itu gue lagi deket banget Anak-anak Bogor Kayak Ada The Johnson Gue pertama kali nonton The Johnson Pertama banget Tahun 2000 Berapa ya 17 apa berapa gitu 16-15 Anjing keren banget nih Ada Pang-pang rock-pang rock gini Gitu kan Terus kayak gue Eh Mau gak projectan sama gue Kata begitu Waktu itu Waktu kalau gak salah Bookber gue ngajak mereka Mereka mau Pas lagi puasa apa Pas lagi buka Pas lagi buka dong Terus katanya Pas lagi puasa Bandel banget Gue ada nih Materi kayak gini Kayak gini Kayak gini Dah Terus mereka Eh udah udah Ayo gitu Akhirnya berantar tuh ya Bagus berarti Dari situlah gue langsung Setelah The Johnson Fokus sama Karya mereka Sama album mereka Dah gue cari aja Orang yang mau Sebenernya additional-in Daripada tuh Gue ada EP Gak kepake kan Buat tadinya juga gak Niat dijualin Udah buat Siapa aja lah Gitu kan Ternyata Jadilah lips Jadilah lips History behind lips History behind lips Selapa ya Terima kasih lah Kalo anak-anak The Johnson tuh Karena mau Dengan ikhlas gitu kan Sebenernya Hancur sih Kalo misalkan Daddy and The Johnson itu Karena Gue gak Popang terikot banget Style gue pada saat itu Coba karena gue maksin Karena gue suka waktu itu Karena suka ya Karena kan Awal band pertama gue kan Lebih 90s Grunge Sonny cute Gitu kan Pas transisi ke situ Wah anjir keren nih kalo gue Karena gue mikirnya Karena gue suka Gerard Way Gerard Way Main semi romance ya Dia kan bikin kayak Semi-semi punk rock gitu kan Gue mau kayak Gerard Way Gue solo gue gitu Menarik Menarik Oke kalo Siapa Nadia Secara liriknya Hello Bandito Nyontek anjir Iya Wah Biar litong aja yang nanya Iya Lu kan gak jawab Lu gak perlu baca Tentang aja dari gue Nggak apa-apa Nadia liriknya tentang Ines 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 Ayo anjir Adilnya Lirik Hello Bandito Kebanyakan sih Tentang keluarganya Oyo Keluarganya Oyo Keluarganya Oyo Tau dong kita Tau keluarganya Oyo Gak 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 Itu Hello Bandito tuh kebanyakan Lirika karena Jarang Banget Tunggu Gue harus atur Kata yang baik Boleh 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 Silahkan silahkan Take care time Sat 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 Boleh ngerokok dulu Boleh Tolong ngerokok bisa 3 jam 4 Enggak gini Jadi Hello Bandito itu Apa Pengen bawa Sex Education Oke Oke Pakai musik Oke Jadi kita kan gak mungkin Kayak Sex Education Kayak di sekolah SMP gitu Kamu Iya 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 Di Hello Bandito itu Kita tuh kasih tau Kalau kamu kayak gini Resikonya seperti ini Kalau kamu seperti Kalau lu pada dengerin ya Iya Rasa sih gak ada yang dengerin juga Eh marah dia Gila 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 Marah 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 Total offensive Itu dia Kekurangannya Harus ada liriknya Di fortify Bener Fortify lirik Sekarang lu translate nih kali ya Gak usah 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 Bisa bisa Terus 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 Nah jadi kayak Most Sex Education sebenarnya Terus Karena kan Sex Itu kan udah Udah terbentuk dari kita kecil Iya betul Mau gak Mau kalian laki-laki juga pernah diharasmen sex dong Gak inget Gak inget Alah kuda tomprok Kuda tomprok Oh iya iya kuda tomprok Oh iya iya kuda tomprok tuh iya bener ya Itu sex harassment Kalo zaman sekarang Kuda tomprok Iya Permainnya kuda tomprok Kuda tomprok Lungging terus lompat Lompat gitu lah Oh iya gitu Terus kayak Coel-coelan burung lo lah Gitu loh Terus kalo cowok juga Itu gue 3 SD loh Temen gue itu Dicolek toketnya Dan dia ketawa What? Nah gue gak tau Dia gak ngerti Kalo dicolek itu Sebenernya gak bagus Akhirnya apa Dia Itu yang nyolek tuh orang kaya Cowok Dia punya tas ransel kayak koper Iya Itu seumuran tuh yang nyolek Seumuran sama gue Akhirnya karena gue kesel Dan gue kesel Dan gue lebih kesel lagi Karena temen cewek gue Ketawa It's okay Nah dia Jadi gue marah sendiri Malu sih lebih tepatnya Gue mau nolongin orang Tapi orangnya gak mau ditolongin Jadi Tas ransel tuh orang Gue banting aja keluar Garen Berarti itu sedikit Buat lo trauma gak sih Karena lo selalu Gue gak kena Enggak Ada diingetan lo Iya ada diingetan gue Karena dari jaman 3 SD loh Itu seks itu Dari jaman SD Banyak banget Anak kecil yang Kayak dicolek lah Keketnya Dan mereka Mungkin belum Belum mengerti Belum pake minis Setoh Cuman kan kalo dipegang gitu Ntar dia akan terbiasa Apa segala macem Jadi kayak Jadi Kita disitu ada ceritanya Tapi disitu ada Ada nasihatnya juga Oh Nice 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 Jadi apa yang lo perbuat Kalo lo begini Ntar resikonya begini Tapi Ada lagi sih Satu Gue bacot ya Gak apa-apa Gak apa-apa Emang itu tujuannya Emang itu tujuannya Kan kita dengerin nih Iya Emang itu tujuannya Emang kita disini buat bacot Mediasi perbacotan Namanya Gimana Gimana Emang itu yang judulnya Yang aku selalu bilang Ini lagu Ini lagu protes gue buat Adam dan Hawa itu apa ya Itu inspirasi lagunya Dari Adam dan Hawa Gue protes sama Adam dan Hawa Sebenernya Lo kan Incest Incest pertama Di dunia Bener Oke oke Makanya Makanya Lo Bandito bikin lagu Family Crime Family Crime Family Crime tuh isinya Ya Adik tiri Itu sama kakaknya Iya Oke 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 Hubungan saks darah kan ya Dan itu ada dong Nah baru-baru ini kan ada kan ya Yang lagi viral tuh Yang mertua sama Ya 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 Heboh tuh Abis di Teddy tuh Gak terlalu relate sih Cuman ini incest aja Jadi gue Lagu protes kita Sama Adam dan Hawa Itu aja Keren Dalam nih dari tadi Berdua nih Dia ngimbangin sih Maksudnya Menurut gue nih Musiknya Hello Bandito Lips itu kan Sebenernya kan Secara telinga kan Apa ya Ibaratnya Lebih Gampang dicerna lah Gitu ya kan Catchy lah Easy listening Easy listening Easy listening Tapi Makannya diimbangin gitu loh Sama dedik mereka Iya gak sih Ya tapi listenernya dikit lah di Spotify Gak penting Moti listener gak penting Moti listener Moti listener over quantity Betul Kalau musik bagus Bagus Mau dengerin 8 10 2 juta Bagus bagus Nih kan Kalian nih Sebagai seorang wanita nih Frontman gitu Terus Kalian kan vokalis juga Ada kekhawatiran gak sih Dari keluarga gitu Dari nyokap Bokap Atau orang-orang terdekat Ketika keluarga lu Tahu lu Into Music Punk band Punk band Punk musik Punk Kayak Coba coba Nih Itik nih ya Yaudah dila dulu nih Gue tunjuk nih Dila dulu Lo kacau Biar gak suit lagi Beba juga nih Biar gak suit lagi Gini 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 Karena kan Kultur gue emang Orang santri Pesantren Gitu-gitu kan Kalau keluarga gue Gak sih Keluarga gue gak peduli sih Emang gue sih Lebih kayak Ngapain lu di Jakarta Gitu kan Kan awalnya kan Gue emang kuliah Kerja gitu-gitulah Biasa gitu Terus Terus gue bertato Emang gue Apa nih gak bener Pegawulan lu Hancur Karena udah mempunyai suami Kacaui Munya suami kita berkerudung Suatu hari Samde lah ya Samde lah Oke 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 Nah Emang gue Kapain kau di Jakarta Gitu kan Emang aku nge-ban gitu kan Emang gue kayak Apaan Ben apaan Gitu Pas dulu liat Astagfirullah Apaan di kamu gak jelas Ada yang Emang gue kan sebelum sakit Liat di pelatar Gue rahasiakan lah Gue nge-ban Astagfirullah Apaan sih nih Gitu kan Padahal lirik lu Aman gitu Gak ngerti Mbak gue Dengar kali ya Bikin secara Apa ya Lu ngerti bang lirik gue kan Amanan lirik Iya aman Cuman mau gue ngapain Sugit-sugituan gitu Pas Setelah Gak ada benefitnya lah Intinya kan Gak ada benefit Uang Intinya kan uang Gitu kan Tadi gue mau nanya Benefit tuh apa Benefit buat jiwa lu Apa Uang Gue pasti lah Gak jadi duit aja Gak busin duit Mama juga tau gitu Sampai kayak Uang kuliah Gue pake buat ngetek Gitu kan Sering banget tuh Gue kaya gitu Keren loh lu Iya Keren Gue gak pernah UTS Pelat mulu kan Karena gue pake buat Apa Kayak apa Gitu kan Karena pada dasarnya Gue suka banget Gitu kan Nah emak gue Gak ada guna lu Nah pas emak gue sakit Emak gue sakit Ternyata Ada tuh Dari penjualan Kasih Bisa memandu beliau Bisa memandu beliau Itu saatnya lu bisa bilang Neh Gitu ya Emak gue pas meninggal gini Kamu mau Mau Plah Tenang 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 Kamu mau Manggung dimana Gitu Mulai supportif ya Berarti ya Ya udah Kan awal-awal Kan masuk rumah sakit Pas jaman pandemi itu Mbak gue baru dua hari Keluar RS Masuk lagi Harus tes covid lagi Mbak gue udah tangannya udah luka-luka banget kan Terus darah dulu Oke Akhirnya kan Ada lah anak punk Namanya Heart of Judas Apa-apa gitu Oh ya tau band Heart of Judas Ya kan basisnya Atau gitarsnya ya Dia dokter syaraf kan Pernah lah praktik di Cianjur Langsung telpon Pak dokter tolong dong Ini ibu saya gak mau tes covid lagi Udah capek gitu kan Udah tolong masukin Masukin lah Kasih ruang terbaik lah disana Wah temen-temen Kamu the best Ketemu Anak band ini Itu namanya attitude bro Musik Itu attitude bro Mbak langsung ngomong gini Ternyata Kamu menjalin koneksi ini Bukan dari Uang semata ya Tapi koneksi ini Bermanfaat juga Gitu kan Terus kan Emang kan karena gue Emang emak gue dan gue doang kan Dan adek gue Jadi kita gak ngerti kan Kayak administrasi segala macem Anak-anak uang dari Jakarta tuh dateng Bantuin gue Iya lah Kata gue Ketama gue gini Bapak siapa ya Ketama gue gini Maaf Bapak siapa ya Ini temennya Temennya Dila bu Dari Jakarta Ya Allah Ibu kira Temen-temen Dila tuh Anjal Anjal Memang memang Anjal banget Memang Tapi ada sisi positifnya Agak anjal Dia kan bimu Anjal Akhirnya kan Dibawalah Administrasi segala macem Sampai kayak diteleponin Ada apa dokter yang Heart of Judas Judas lah Pokoknya Judas-Judas lah Yang dokter semua lah tuh Akhirnya Wah temen kamu baik Mama kira Kamu salah jalan Ternyata Bukan temen-temen kamu Yang salah jalan Kamu yang salah jalan Kan Masalahnya Masalahnya kan Temen-temen Dila Kok kamu yang salah Yang dateng itu Yang dateng itu Kebetulan dia kan Wartawan Terus ada tata-tata Kamu doang yang gak jelas Kata dia Orang-orang yang mau jelas Ketawa Ampe selesai tuh Ampe selesai Mama gue derawat Yaudah Kamu nge-ban aja Mama gue langsung nonton Oh udah Udah dapet terus tuh Akhirnya Mama gue langsung nonton di Youtube Oh kayak gini Kamu kok Bertenaga banget ya Dia kayang Tau gak lu Kalo mau masuk Exorcism Lu bisa tuh jadi Stunman-nya Stunman Kenapa bukan Pemeran utama Kenapa harus stunman Kan hantu Kan hantu Kan hantu Tau dari Amang 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 terus Bokap break Amang Tau power Tau power Tau power Gue ngeliat dia Nyanyi Suaranya power banget Dia kayang Jadi stunman aja nih Akhirnya gue nyoba Depan temen gue Kecenglak Gak bisa 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 Gimana sih caranya Gimana sih caranya kayak gini Ekspert seperti lo Pro Emang ya Kayak iPhone 14 Pro Semakin pro Berarti Berarti Apa tadi Tawa lo Di apa Dimana lain Dimana lain Di akhir Terakhir-terakhirnya Nyokap Tadi udah Udah kamu nge-ban aja Iya Karena kan Ternyata Kesalahan gue adalah Tidak terbuka Kalo kita terbukan Sama orang tua Bisa disumpul Tapi ketika lo terbuka Buka orang tua kan Marahnya lebih besar Jadi better kita tertutup Awalnya kan Dikiranya kayak gitu Tapi ada temen gue Tertutup Nyokapnya marah-marah Terbuka Oh iya Bener Saya kenal tuh orang kayaknya Marah-marah Yang mana Yang mana Yang mana Yang nge-bukin kita-gita pada Iya Saya mongin gue lagi dong Iya kalau video Tiba-tiba emaknya di belakang Set Yeah bobek Gitu Ada tuh yang begitu Jadi mending kenduka ya Betul Price in peace buat mamanya Dila Terima kasih Tante Respect Tante Tante keren Iya terakhirnya ngomongin Kamu mau ngomong dimana Karena ini kan ada kompilasi Pakai kaset live gitu Ini duitnya buat mama Cuci darah Tau tuh Tau tuh Iya iya Terima kasih Eh meninggal Gue lagi nonton drakor lah gitu Nggak Tampaknya Dila Nggak Maksud gue gini Musik Tadinya sedih terus Gue lagi nonton drakor Iya Jadi bentuk penyikapinnya gini Dari tadi Dari tadi Ceritanya Dila itu Ada twistnya loh Makanya lucu Iya tapi Maksudnya emang gak perlu disedihin sih Iya Iya Mbak lo kan gini gak Iya sedih juga lah Anak katanya lah Iya Perhilangan ibu tuh sedih Tapi gue trauma nonton drakor Gara-gara Gara-gara gini Gue nonton nih Bener ya Maksudnya Nonton ibu Mbak lo nyenyak banget Nonton anim aja makanya Gara-gara gue nonton drakor ya Apa beautiful apa ya gitu ya Oke Ini menarik nih Terus Kalo Tadi Dila udah Nadia gimana Orang tua ya Kekhawatiran Amang Amang gimana Amang Amang ini menarik Amang Muka dua Gimana tuh maksudnya tuh Gini Jadi kan Keluarga gue ada musisi juga ya Kayak om gua gitu kan musisi gitu Tapi di satu sisi Batak Musisi Batak ya Batak Eh gak Batak juga sih Yang nadanya tinggi-tinggi kan Yang nadanya suka tinggi-tinggi Enggak Enggak Main bus aja Main bus Main diner lah dia Siapa tuh Gini Todung panjahitan Makanya kenapa luhut panjahitan Jadi om Jadi tulang saya Gitu Sedara ya Busuuu Gue baru tau nih Panjahitan Satu barga lo ya Jadi kayak keluarga gue Banyak musisi gitu kan Jadi kayak Ada juga opong gue yang pernah di penjara Gara-gara nyanyiin lagu tentang Idi Idi dimana Idi Ikatan dokter Indonesia Dia nyanyi itu di Surabaya Dia nyanyi Apa Dia bilang Dimana sumpahmu Entah kenapa gagal itu Opong gue Nyaris di penjara apa udah di penjara Anjir Lama gak itu Udah lama banget gue belum lahir Jadul tuh ya Jadul Nah abis itu Tiba-tiba anaknya Jadi Musisi-musisian Oke Terus abis itu Kayak Ngapain sih lu Pulang malem Nyinyi Nyinyi Gitu kan Dah Di rumah begitu Nyampe acara keluarga Anak gue punya Ben Dibanggain Dibanggain Gue cuman kayak Gak usah muka dua Kalau gue lagi latihan Lo suruh gue pulang Gue cuman gitu doang Pen Anak lo gak usah digituin Pen Anak lo udah gede Pen Pen di siapa? Amang Pen Amang Eh Pen 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 Gitu Jadi om-om gue tuh dukung Opung gue tuh dukung Gue nge-band Dan Dan apa namanya Kulturnya anak band Kan seperti itu Pulang malem Karena Karena anak kreatif itu Aktifnya Aktifnya tuh di malam hari Jadi gak bisa loh Di siang hari dia tidur Nah Abis itu Bapak gue muka dua Makanya gue bilang Kalau lu latihan Aku lagi latihan di pulang Boin main terus Kalau ada orang bangga ya Nyampe acara keluarga Anak gue nih Amang Amang tuh ya Amang Taurus Taurus apa? Olas Olas Dukung di Taurus Siapa? Banyak Lu ama Oh iya Oh iya Oh iya Gak masalah Gak peduli Gak peduli Daripada Enget ya gue Aries Gue Aries inget ya Apa lagi pertanyaannya? Kok jadi lama gak? Apa namanya? 10 menit ya Masih masih banyak Masih ada 7.321 pertanyaan Nih selama lu berskena asik Asik berskena Berskena ya bermusik Berskena Ada gak sih kayak Perlakuan yang Aneh-aneh Dalam tanda kutip gitu ya Ke lu berdua Yang pernah lu Alami ketika lu Di panggung Atau di acara Atau di acara Apa pertanyaannya? Ada gak sih perlakuan Aneh Selama lu bermusik gitu Di panggung Ada yang Mungkin tuh Aneh tuh dalam hatian kayak Ada yang nyari kesempatan Noel-noel lu lah Atau Atau mungkin Mungkin tiba-tiba lu baru turut panggung Ada yang minta kenalan Gak kenal gitu Oh ada Iya ada disitu Langsung ya Lu punya history-nya berdua ya gue liatnya Gimana ya Ya karena Dia emang berdua Temenan lama cing kita Yang gak tau emang Ini lo kuci Insert video aja kali ya Iya Gak usah Gak usah Waduh Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Set Gak usah Gak usah Gak usah Ada ada videonya Yang terpenting adalah Dia tidak trauma Duk edit nih Yang terpenting dia tidak trauma Gimana gimana sorry Yang terpenting kalau misalkan ada insert video Dia tidak trauma Karena dia jadi pencipta Benar gak Gimana ceritanya tapi Jadi Kayak misalnya Kalau Hello Bandito main kan Biar seru ya Gue harus Punya temen pendukung Itu namanya Ampun kalau gak Samidur 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 Dia tuh Dia tuh selalu yang Ngangkat gue Biar seru aja Angkat Terus kayak Wah 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 Tapi hari itu Jelek banget Jadi gue diangkat Terus gue Apa Jatuh di kerumunan Gue mau bangun Nah itu orang Itu pake jaket Dia Itu orang pake jaket Temen gue Ini si pelaku nih Si pelaku pake jaket temen gue Karena dia pinjem Adalah obongan di belakang Dia pinjem jaket temen gue Nah Jadi ketika mau diangkat Gini loh Satu Gue kan gak tau Itu Tangan siapa Iya Karena jaketnya Gue pikir ini Sama Temen mau ngangkat Gue Yaudah ayo angkat Kok angkatnya disini Waduh Gak disini Masuk Anjing Anjing Masuk 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 Terus abis itu Apa segala macem Gue kayak Itu ada tuh di video Gue bilang Udah 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 Gue mau bangun sendiri Gue udah bilang kayak gitu Itu ada Gue bangun Akhirnya gue nyanyi lagi Karena Gue mau profesional aja Gue gak mau nuduh orang Tanpa ada bukti Ya udah Oke gak gue up Beritanya gak gue up Sampai Akhirnya yang punya acara Bilang Temen-temen lo rusuh Temen-temen lo brutal Gue sedih dong Gue jadi korban Kok lo yang punya acara Gituin Gituin Lu kan Lu apa Gitu kan Terus abis itu gue bilang Akhirnya Akhirnya Gue gak bales Gue cuman bilang Sama temen gue Gue tuh Bray bilang Sama Temen gue yang satu Bonar Bray bilang sama Bonar Bonar tolong dong Videoin semuanya gitu kan Dokumentasi dong Bonar gitu Yaudah di otak gue Dokumentasi Itu buktinya disitu Nah Ketika Bonar kirim dokumentasi Itu ada Gue zoom Itu Hancur banget sih Di Itu ngeremeknya lebih daripada Floyd ngeremek toket gue Floyd itu anak lu ya Floyd itu anak gue Dia tuh ngeremeknya tuh Kayak Eh lu Apa sih Lu apa sih Norak banget lu Iya norak banget Nah Gue gak Itu kalo yang punya acara Gak nyalahin temen gue Itu gak akan gue up Karena di up Karena dia nyalahin temen gue Iya Gue itu anaknya kok Gue gak bisa Temen gue gak boleh disalahin Gue cuman Cuman gue yang gue nyalahin temen gue Oke 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 Tenang Oke sorry Terus setelah lu up Apa yang terjadi Gue kasih videonya ke dia Dia minta maaf sama gue Dia ini siapa? Yang punya acara Yang penuh Oke Cuman sekedar minta maaf Terus end upnya Dia ngomongin gue di belakang Halo band itu Kalo manggung rusuh Sorry Penonton lu yang rusuh Bukan temen-temen gue yang rusuh Temen-temen Lo yang rusuh Ya lu musik jazz aja anjing Gitu loh Gitu loh Terus abis itu kayak gue up Dan segala macem Ya Pacar gue gak terima Pacar gue yang udah jadi gini ya Suami ya kan Up lah Nat Gitu kan Up lah Ya udah kita up Kita kasih videonya Nyet 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 Itu banyak banget sih kayak feminis Semuanya Kayak ada yang mau bikin Apa Karya tulis Karya tulis tentang feminis Mau ngomongin ke gue gitu kan Ya ayo aja kalo ada waktunya gitu kan Gue ayo aja Gue sebenernya kayak Ini gue dipermalukan Bener Tapi Gue punya sikap sendiri Ya Good Gue gak mau nyalahin lu Kalo gak ada bukti Tapi gue punya bukti Yaudah abis itu gue 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 apa Lo up lah ya Gue up pake Akun temen-temen gue yang Ya pake akun temen-temen juga Tika aku sendiri kok Terus Abis itu Tuh orang minta maaf Dia dikeluarin dari bandnya sih Tapi itu menurut gue Bodo amat lah Dia bisa bikin band lagi Mennya apa ya Sip Itu dia dulu Apa Blame men Ini Apa Sekso pon Bukan Sekso Yang itu yang Yang ini Satu jari Apa tuh Itu satu jari Satu jari Metal satu jari Metal satu jari Iya Oh iya Dulu dia Oke 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 Wow 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 Tapi sebenernya gak perlu kita sebutnya Deep banget sih Tapi itu orang anjing Tapi gue penasaran sih Gue penasaran Gue penasaran Tapi nanti aja Kita bahasnya Off air aja Anjing tapi ini orang Tapi the way You do Is good Iya lah Karena apa Harusnya kayak gitu Karena menurut gue ya Kalau misalkan kita blow up Ke media juga Selain itu juga Traumanya akan lebih Dalam lagi sih Murni Gue apa dihubungin sama Sep Apa Kayak feminis Kamu gimana traumanya Gini gini Gue Ya gue terlalu gak mungkin Temen-temen gue juga kayak Yaudah Nadia Lo jangan Maju lagi Jangan terlalu maju Gue kan gak bisa ya Gue pengen Kan di depan temen-temen gue Iya Iya bener Gue pengen nampolin Oh yoi gitu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah nampolin juga Emang udah gini sendiri Ya udah Abis itu kita bikin kesepakatan Kita ketemu Itu ada Vokalisnya jerat Vitoi 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 ikut Pas gue ketemuan sama itu orang Ketemu Gini-gini dia harus videoin Minta maaf Dia minta maaf apa segala macem Dan Gue juga udah sepakat Karena ini kan kesepakatan bersama Ya kita harus profesional lah ya Kesepakatan bersama Ini akan gue up terus Sampai Harinya maaf-maafan Harinya maaf-maafan apa? Lebaran Dan Itu kan gue anaknya gak inget ya Tapi kan gue punya suami yang inget Dia inget Nah yaudah lebaran Kita maafin dia ya Kita hapus ya Gitu Jadi Jadi kita hapus Abis itu Baik banget deh lu Yaudah Itu cuman cerita buruk di hidup gue aja Tapi hal-hal kayak gitu Seberapa Berefek ke Lu dan musik lu gitu Kalau musik sih gak terlalu efek ya Sorry Kalau miku lu kurang deket Kalau musik sih Itu suara lu Lu naikin Suara lu Lu naikin Maksud gue hal-hal Hal-hal kayak gitu tuh Bikin lu Punya Point of view baru Atau Punya Punya banget Punya Nah itu kayak gimana sih gitu Menurut gue Gue kan main sama temen-temen ini Iya Yang kualitasnya oke lah Masa iya Menurut gue Terfilter lah ya kan Kualitasnya oke Iya walaupun lu pada Kalau misalnya Kena alkohol Iya Becanda Ancur-ancuran gitu Tapi ancur-ancurannya masih kualitas Oke Iya Masih bisa ditolerir gitu Gak Bukan yang norah Yang norah Yang ngas dikelas Iya Tapi gue di satu sisi Gue harus tau juga Disitu ada orang asing yang nonton gue Itu antisipasi gue disitu Antisipasi gue tuh seperti itu Dan Dan temen-temen band gue itu bilang Nadia lu jangan Jangan maju Nadia di atas panggung aja Nadia jangan lagi diangkat Eh body surfing gue suka banget Itu gak Itu orang kok gak boleh body surfing sama band gue Tapi berarti Anjing Tapi berarti Ben lu care sama Iya band gue care Betul Kalau misalkan ya Kalau misalkan Namanya Bintus ada Tapi lu diangkat Tapi lu gak pernah dipegang gitu loh Iya Gak tau sih Gak tau Kalau dari lu Gila-gila Pernah gak Mengalami itu Sebetulnya sih ada ya Pernah Gue di Banggung satu daerah lah Pokoknya waktu itu Mungkin itu Mungkin itu the reason why Gue keluar lah Dari band gue yang dulu Karena memang Pada saat itu Kita juga knowledge Tentang hal-hal tersebut Juga kurang kan Masih kaget Ketika kejadian itu terjadi Akhirnya Gue keluar Karena Menurut gue Kan Apa namanya Orang yang harus melindungi gue Pertama adalah dari band gue sendiri kan Untuk fondasinya Tapi karena mungkin mereka Tidak sepakat dengan itu Dan belum memahami hal itu Dia ada sepakat Tapi tidak sadar Karena mereka lagi asik Mereka Mereka tidak membenarkan Pendapat gue Gitu kan Babi Nah disitu ya Udah dong Gak kan Yang mungkin karena Mungkin karena Katakanlah belum mengerti Gitu kan Pada saat itu Ya dari situlah Gue belajar Memang karena Riskan lah Sebagai Riskan Riskan Meskipun Orang-orang yang datang Untuk menonton musik Itu bukan orang yang goblok Sebenernya Mereka memahami Sebuah batasan kan Tapi Entah kenapa Ada aja orang goblok Yang lalu aja melakukan Atau Gue mabuk Iya Maaf itu dulu Itu gak bisa Itu bukan alasan Gak bisa Itu bukan alasan Kalau lu gara-gara lu mabuk Lu jangan mabuk loh anjing Iya Itu kan Itu paling logisnya begitu Kenapa lu harus flirty Misalkan Karena gue sering kayang Gitu kan Dan sebagainya Gitu lah Ya selalu kayak Ha-ha melakukan hal Yang kayak gitu Bukan berarti dong Gue Bisa diajak Dipake gitu kan Ya Hal tersebut lah Yang membuat gue Kok orang-orang tolol ya Gitu Maksud gue Yang datang kesini kan Bukan orang tolol Orang-orang yang mengerti Sebuah batasan Mungkin gini Gue berharap Yang datang disini Bukan orang tolol Tapi ada aja orang tolol Ada aja Iya Padahal Padahal kan ya Pelaku gitu Dulu Yang ke gue tuh Adalah orang yang sangat vokal Dalam hal-hal Ya hal-hal Jadi mau tau namanya siapa Gue juga Woy Nanti Nanti Ibu Nadia Mungkin itu Jadi Kemoflasnya dia Seolah Care sama hal itu Supaya dia bisa melakukan hal itu Ada emang orang kayak gitu ya Mungkin ada Bisa aja Intrik Gila Itu freak sih Menurut gue Pasti pendidikan lah Kelamin lah Ya kayak contoh deh Kayak tadi Nadia bilang Kelamin Kayak Kelajar Kayak tadi Nadia bilang Nanti Nadia bilang kayak Gue suka bodysurfing Gue pengen Itu kayak Orang-orang yang kayak gitu tuh Jadi kayak Matahin kesukaan orang Bener Sampai waktu itu gue inget banget tuh Si festivalis main Faris Tevi itu Dia sampe Itu gue liat kayak Anjani Sabtu message sih Itu cewek-cewek disuruh naik smoke Atas panggung Dan semua tuh gantian bodysurfing Nice Itu gokeng Itu memberikan experience Jadi kayak Saptal message dong Buat gue gitu Makanya kita udah bilang Gue suka bodysurfing Ya Kontol loh orang yang kayaknya Gue sering bodysurfing Dan hari itu doang Memanfaatkan kesempatan Iya Sebenernya yang tahi itu Orang-orang yang memanfaatkan Memanfaatkan kesempatan itu loh Iya Yang ada pendidikannya itu Di bodysurfing nih Ada video-nya mau diinsurfing Gak usah Padahal kan Insert kali Gimana Dil Baal Gue liat aja langsung Gak usah diinsurfing Gimana rata ya Latar belakang orang-orang yang dateng Di gigs itu Itu bukan orang-orang Tukang apa Yang gak ngerti Itu justru orang yang paling ngerti Iya Harusnya Makanya kan gue Gak habis pikir Gak pernah habis pikir Kenapa orang-orang yang pelaku itu Kebanyakan orang-orang yang ngerti Iya Itu gak lo pikir Dan juga Dan juga Dan juga Abang-abangan 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 tol Mungkin karena itu Karena abang-abangan Apa Dil Apa Dil Abang-abangan Kebanyakan gue gak suka banget Kayaknya harus gue pangkas deh Abang-abangan Abang-abangan apa tadi Abang-abangan yang kayak Tolol Tolol Maaf ya abang-abangan Iya kan Kadang-kadang Kadang-kadang Baru marak juga tuh Perihal abang-abangan Iya Banyak tuh Yang band Ramkix Kalau lo tau itu dari Korea Itu tae sih Abis itu kocak sih Itu tae Lo udah gak diajak perform bareng Iya Lo baper Lo kocak anjir Enggak tapi Kalau itu sih Menurut info yang gue himpun Gue ngikutin Dari personel bandnya Udah gak bener juga Udah kacau ya Secara kelakuannya Tiga lakunya di luar Geeks juga berantakan Gue sampe teror loh Instagramnya Woy anjal Woy anjal Gas 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 Lo jadi netizen ya Iya Buat apa Judul Haluh Haluh Itik Bilang Apa tadi lu bilang Anjal Anjal Itik warning anjal Buat itu orang Itu kan lagi hype Lo kasih ya Karena gini ya Cewek itu kan lagi Ngomong nih Jebrot Makanya kan Maaf ya Gue langsung trauma Anjing Gue nonton Kan ada di line up Kronologi Beranda Instagram gue mulu kan Ada Gue Enter terror anjing Jiwa gue Kronologi Kronologi Kena tuh lu ya Kena gue Kalo gue di giniin Harga diri gue sih Iya lah Enggak kalo lu harus gini Hop 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 Eh Tep Hap Sauri Teorinya gampang sih Teorinya gampang sih Kan itu kan lagi gak siam Tapi sih Jujur sih Orangnya gue pecahin Palahnya sih Anjing emang Jujur Itu buat trauma loh Iya pasti Gue yang nonton aja trauma Anjing Gue trauma banget Nonton itu Kata gue anjing Nih orang Gak ada otaknya Iya Gue sampe taro facebooknya Anjing Ya kan bangunnya di spill tuh Amin orang-orang tuh Iya Gue nonton tuh Facebooknya dia ada lagu Sampai ada instagram Khususnya Instagram khususnya Bangkustik Iya Bangkustik Sampai di kulit Ini belakangnya ormas nih bang Cacimaki aku Cacimaki aku Pungs Cacimaki saja diri Gue langsung apa Wih anjal Begituin kan Gak ada jak performa aja Baper lu Sorry ya Mending musik lu bagus Terus musik lu jelek Gitu 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 Dia kan takut Gini loh Dia memperbuat ke orang itu Trauma Gue yang nonton aja trauma Gue takut suatu waktu Itu terjadi ke gue Apalagi dengan Abang-abang itu Gue sih Gila sih Kureng tuh ya Kureng deh Kureng Kureng Iya Karena kureng harus dikurung Benar Makanya Diborgon Selam Selam Takut tuh Gue nonton berkali-kali Lu kayak Gila Itu storynya Itik pertama Gak pertama sih Ketujuh yang gue reply Kok lu marah-marah sih Marah banget bu Marah banget bu Tau Abisnya ngeliatnya aja Tau Marah ya Marah kan gue Kok marah bu Terus gak orang cerita Soalnya ini Pokalnya seru Gini-gini Gitu kan Iya namanya juga Pertama punya twitter ya Baru berapa bulan Kita liat Gak apa-apa Itu tempatnya twitter memang Gue dari dulu bikin twitter kan gak ngerti Sekarang udah ngerti Oh Riti itu Nge-upload ke Seberanda gue Maaf ya Gue ngerti awalnya Oke Ini gue punya pertanyaan lanjutan nih Buat Dila nih Kemarin kan lips tuh Ikut kompilasi yang namanya A woman in the front Ya kan Yang isinya tuh 10 band dari Namun negara di Asia Konsepnya tuh kayak gimana sih Seberapa besar sih Gak besar sih Gak tau Dia tuh ada kompilasi Isinya tuh Isinya tuh 10 band Tapi 10 band ini Semua frontman-nya perempuan Semua frontman-nya wanita Gerasi yang 10 besar emang kejuaraan Tapi gimana Emang kayak gue bingung Dia nanya 10 17-an Jadi 17-an Jadi sebenernya sih Sebenernya gimana Inti dari konsepnya itu Sebetulnya Bikin kompilasi Nah kompilasinya itu Memang ditujukan untuk Food Not Boom di Myanmar Karena kebetulan Myanmar Sedang ada perang negara ya Nah kebetulan si Hideki itu Emang temen Facebook gue Hei Dila Pernah ketemu gak? Gak pernah Gue cuman Hei Juga Gak kan Facebook Hei Dila gitu kan Facebook beneran Eh Pertamanya suka teker-tekor Eh lagu gue nih gitu kan Gue kembin loh Gitu-gitu lah Biasa orang Jepang dia Terus kayak Hideki Eh Dila Gue ada kompilasi nih Sebetulnya kompilasi ini Bahasa Inggris Indonesia Jepang Bahasa Indonesia lah Jepang gue gak ngerti dong Eh bahasa Inggris deh Misalnya sih jawabanku bener gak? Inggris? Bener Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Sepatu keras banget ini Nah maksudnya gini ya Iya Terus Converse sekarang ini ya Geri 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 Keras banget Malu kan Nah jadi kan Eh Dila Eh Converse Kita pake Converse Oh iya dong Minta di endorse ini Gue mau Dia udah di endorse Converse Gue mau Gue gak sento Converse Pake Converse Dari dulu tuh ya Iya Oke terus Dila gue sebenarnya lagi support Apa itu bandnya tuh Apa itu bandnya? Gue lupa Ada band Myanmar Band Myanmar Punk gitu Gue maaf ya Gue lupa ya Oke Dia Mereka sedang struggling nih Karena ada perang militer Mereka kekurangan Food Apa itu gue? Makanan Makanan Logistik 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 Gila Logistik Kekurangan logistik Mereka sering melakukan Kegiatan food not boom Dalam kondisi perang itu Nah gue sudah Funding Kompilasi ini Mengumpulkan berapa Ribu dolar gitu kan Nah tahun ini gue masih mau bikin nih deal Kata dia gitu kan Lo mau gak berpartisipasi gitu Oh yaudah boleh 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 Kata gue kan Namanya juga International Iya Gila Mau lah gue Gak siap bro Gak siap bro Gila kami melebih 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 aja Om ya Inti sokai ya Jadi Melibatkan beberapa nih Lo endorse dong Parah lo Blater Sudah sedemikian Mbak lo Mabok semua Yang dateng ke Blater Eh Buat Buat orang-orang yang tua Nih kita nih Endorse dong Udah bertahun-tahun Nih Yang dateng semua Mabok Ini belum yang satunya Tapi kan Prioritas Minum semua kan Apa gak termasuk Kita aja Seenggaknya bang Dapet kaos OT Kaos OT lah Iya minimal Gitu kan Ada foto nya Di depan Tadi gue cerita apa ya Foto bom Ya Melibatkan sekarang Kita temanya Women at Front Sebenernya sih Women at Front itu Bukan yang utama Sebetulnya Kebetulnya aja Dia pengen bikin tema yang berbeda Karena kan sebelumnya ada kompilasi juga kan Yang kedua Ini pengen ada tema lah Setelahnya kan Nah setelah itu Yaudah lah Lu ikut Yaudah Ada band dari Singapura Dari Apa gitu banyak ya Termasuk dari Nepal Dari segala macem Gue dengerin Oh anjing keren 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 Kata gue gitu kan Ikut ikut kata gue gitu Kebetul Dengerin lah Iya dong Ada enggak gak? Hah? Jujur? Ada Enggak 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 Farah lu Ada push nya ya Ada push nya Keren semua Ada enggak? Enggak Yaudah Enggak Maksudnya keren semua Dengan berbagai style dan kultur Masing-masing dong Sedangkan kalau punk kita kan masih bilang lapor polisi Oh iya Punk kita masih Punk kita masih main Instagram Iya Bahkan gue cari band-band lain Referensi band-band lain kayak gimana ya Gak ada anjir Bener-bener DIY Bener-bener gak Ada jingglenya Apa? DIY Mr. DIY Ini aja Itu aja Apa ada ajanya Mr. DIY Bener-bener Yang lain bener-bener menerapkan hidup punk Termasuk dalam Termasuk dalam bermusik Mereka tuh gak digital banget Susah banget menemukan mereka Beneran Cuma lips doang kayak Ada di Spotify Dan semua Lapa musik Berarti yang lain lebih underrated lagi lah ya Iya Gue langsung anjing keren-keren Dan apalagi dari Jepang Iya Jepang Sekali mendengar Iya dong Gue langsung memahami Tapi yang lain kurang Pasti gak Karena musik mereka keren lah Beyond Berarti tuh Memang penjualannya dari si Kompilasi itu memang untuk funding ke Myanmar Konsep utamanya memang untuk Footnote boom Myanmar Tapi itu Woman at the front itu hanya Bunga-bunga repolusi Menarik nih Rupa-bunganya aja Kalau pengen beli albumnya dimana sih? Masih ada gak? Sebenernya kalau yang lips punya itu udah abis Alhamdulillah Alhamdulillah Paling yang anak Aceh tuh Yang sick boy Gatau dia mas Menjual atau tidak ya Gatau yang sick boy yang di Aceh Kalau gak ya lu beli dari Jepang langsung Waduh 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 Wah bisa gue Dua-dua Jepang Dua-dua Jepang Dua-dua Jepang Dua-dua Jepang Dua-dua Jepang Dua-dua Jepang gue beli Iya Dua-dua Jepang Kenapa waduh Saya wibu Recordnya record Jepang yang Record labelnya Record labelnya Iya kak Ya itulah Oke Pertanyaan selanjutnya buat Nadia dan Dila nih Gue mau tau pendapat lo berdua Tentang ini Kalau misalkan band Ada salah satu membernya itu yang cewek Itu nambah nilai plus di band tersebut Entah basisnya Entah vokalisnya Entah drumernya atau siapapun itu Nah itu menurut pendapat kalian tuh gimana sih gitu Menurut lo? Oh ini sunjaman lo dari tadi Soalnya gini Soalnya gini Kalau dia nanya gue Kalau dia nanya gue Ya Ya iya sih Nah itu kan tergantung dari yang liat Betul Ya bener Ya kalau menurut gue sih Tapi tergantung bandnya juga sih Gue misalkan emang Misalkan nih Lo frontman Cewek gitu Jadi nilai plus Ya kalau bandnya di lag Maksudnya nilai plus juga buat gue Gini Gini Tergantung bandnya juga Gini 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 Gimana 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 Vokalisnya mulu lo Hah Lip vokalisnya litong Lipstong Menarik gak Enggak lah Ya tergantung Enggak cocok gue Gini Universal aja Iya Menarik gak Kalau gue misalkan musik yang masih sama kayak ellipse Menarik Kalau musik yang masih sama kayak ellipse ya Menarik Tapi gak akan sama kalau dengan vokalis yang berbeda lah Ya tergantung Kalau misalkan patternnya sama Kalau nyanyinya masih nge-punk Ya mungkin jadi sama-sama aja Ya Dia bisa suara tinggi kayak dia gak Dia bisa kayang gak Gitu Gak bisa 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 manjat Bisa manjat Rijing Bisa Bisa Nggak ngomongin aksi panggung sih Bisa lagi sih Iya Ini ya Insert video Iya Ntar 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 Rils 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 Di Youtube Lo aja Lo Apa gue Gue gak begitu peduli sih Buat gue band ya Karyanya musik Jadi gue gak begitu peduli dengan personilnya Jadi kalau lips diganti litong Gak masalah kalau bagus Oke Nah iya tergantung musiknya Biasa aja ya Kecuali emang skillnya bagus Iya Tapi emang gak bisa dipungkiri Kalau emang karakter Apa nih kalau ngomongin vokal ya Kalau cowok sama cewek Pasti ada bedanya Fix Fix Itu gak bisa dipungkiri Cuma balik lagi tadi gue bilang Kalau musisi Karyanya pasti musik Pelukis Pasti karyanya lukisan Apapun itulah Jadi kayak gue gak begitu peduli sama orangnya siapa Tapi kalau musiknya bagus ya gue dengerin Sudah selesai Gitu doang Gue gak peduli sama orangnya siapa Tergantung musiknya juga Iya Kalau misalkan Wih ininya cewek nih Ya oke Secara visual oke gitu kan Tapi kalau musiknya gak suka Ya gak suka aja Tapi secara visual gue Itu menurut kami Iya Kalau menurut kalian gimana Jadi gue yang job nih ya Jadi kita yang job nih Iya Kita yang jual Bener Bener Sampai dia gimana sekarang Kan dia nih Kan dia Kan dia dong Kan dia dong Lu mau mikir dulu ya Ini main time gitu Sweet 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 Gak ada Boleh 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 Kan tadi udah perjanjiannya udah gue tunjuk Nah dulu Nah dia Halo dulu Tapi kalau Litong Vokalisnya lips Medok sih Pasti Pasti akan ada itu Hajar jahannam Hajar jahannam Hajar jahannam Pasti ntar ada logat-logat Jawa Timur disitu Gak bisa itu Hajar jahannam rengin Hajar jahannam Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa gue Kalo gue kan Gak bisa kalo gue Gak bisa gantiin lips ya Gak bisa Gak bisa Oke gue jawab Oke Terima kasih Boleh baca teks gak Teng tanya lagi Teng Ya menurut pendapat lu nih Tapi soalnya bakal di cut ya Gak 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 Kalau menurut lu Band dengan Salah Apa ya Band dengan yang punya member wanita ini Akan menilai nilai plus di pasaran Menurut lu itu gimana Karena Gue mau jawab Menurut Sekolah gue ya Kan gue sekolah Jadi kalo gue gak bahas sekolah Sayang ya uangnya orang tua Iya Iya Amang 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 Nih Om Amang Sekolah nih Sekolah Aku belajar nih Anjing Ada empat Apa-apa-apa Empat apa tadi Boleh gue baca Boleh Ntar ada komennya Baca nih Enggak Biarin aja Ini kan lu Gue kirim Bazar gue Gue kirim Bazar gue Gue kirim Bazar gue Gini Di advertising Kalau emang Gini Bikin musik itu emang ya Pure Bikin musik Tapi kan Lu jangan Naif lah Ya Ketua duit Ya Oke 4P Advertising nih ya Advertising Penjualan Ikran 4P adalah Produk Price Place Promotion Anjay Oke Terus Promotion oke Terus dosen Dosen agung Gue Dosen yang gue suka banget Dan gue percaya sama dia Dia bilang Saya sebenernya gak suka ini Tapi ini udah ditambahin Di Apa Di advertising Tapi ini gak di Gak di Expose Ya Ada 5P Satunya lagi Produk Price Place Promotion Perempuan Tambahin tuh Tambahin tuh 5P Tapi memang advertising Pasti mementingkan wajah Dan visual dulu Dan perempuan itu Kenapa iklan Rokok ada perempuannya Kenapa iklan Aks loh Aks Iya Ada perempuannya Iklan mana gak ada perempuannya Iya sih Iya benar sih Gitu loh Maksud gue Jadi menurut gue Perempuan jadi frontman Itu buat jualan Tapi gak jualan yang kayak Jualan body Iya Dia jualan ini aja Dia punya nilai jual ya Dia punya nilai jual aja Bukan jualan badan Enggak Menarik Merk tapi merk Enggak merek Tapi merek Bukan merek Tapi merek Gokil Bukan merek Tapi merek Quotnya tolong tulis ya Jadi menurut gue Perempuan itu Tolong tulis disini ya Kalau band Frontman yang perempuan Itu dia nge-cheat Dia mungkin lebih Bisa dikenal lebih cepat Apa lagi Kalau musiknya bagus Itu jauh banget kalah Pada laki-laki Oh ya jelas Iya 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 Jelas Boleh komen Pokoknya Halo Bandi itu Najis banget deh Serah Serah kan ini berdasarkan data Ternyata ada dia Oke oke Tulis 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 Yaudah menurut gue itu aja Oke menurut Pade itu ya Jadi gue gini Kan pernah ada Kayak Halo Bandi itu Taruh dulu lah gitaris Ini perempuan jago main gitar Gue gak mau Better gue keluar Atau dia aja yang main gitar dan nyanyi Gitu loh Atau siapa yang nyanyi Dia main gitar Jadi Cewek itu harus ada satu Karena gini Ketika lu Pakai baju nih Lu di Misalnya lu lagi fashion show Pakai baju Hitam Ketika sepatu Lu Enggak usah sepatu Tas loh warna merah Semua situ hitam Tas loh merah Itu jualan gak Jadi kontrasnya disitu Jadi orang tuh Fokusnya kesitu Lu mau fokus Menarik nih Jadi menurut gue Kan itu udah tua ya Butuh duit dong Iya Jadi Kalo lu mau jualan musik Musik lu bagus Kalo lu mau nge-cheat Ya lu pake perempuan Bukan jualan perempuan Dengan body Iya 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 Mengerti Secara Iya Berarti secara Secara karyanya Secara Merk Itu tadi Bukan merek Tapi merek Tapi merek Gue nanggep Gue nanggep bahasa Bagus sekali Poinnya dari Nadia ini Kalo Dila gimana Bagus sekali Poinnya Kayak ini aja Yang super Komentator Komentator Nadia retweet Dia tuh ini loh Kalo gue ngomong Bagus banget Tapi Kayak gini sih Memang gue juga Sebenernya sempat denial ya Tentang keberadaan gue Posisi gue Di sebuah band Karena gue berpikir No gender Gitu kan Di lips Ya lips Ya lips Bukan karena lips Bukannya cewek Gitu Itu selalu gue denial Tapi mau tidak mau Makanya tadi gue tanya Kalo lips diganti litong Kalo lips diganti oyoy Gitu loh Apakah Lips itu Enggak Mau tidak mau kan Manager gue sendiri pun Mau tidak mau Lo terbentuk sebuah produk Dan produk Ternyata Produk itu Lebih menjurus ke Lo sebagai Perempuan Di sebuah band Gitu kan Akhirnya gue berpikir kayak Gak Tapi gue berpikir Ya mau tidak mau Tapi kembali lagi Seleksi alam ya Ketika lo punya karya yang jelek Ya lo akan tenggelam Dengan sebetulnya Menurut gue sih begitu Tapi Memang Ya tidak dibungkir itu nilai plus Tapi kembali lagi Bagi orang-orang yang kayak Pertama kali DM Gue Wow Mbak Dila Kreskuali Gitu-gitu Lu shock lutur Mbak Dila aku ulang tahun Selamat ulang tahun aku dong Video Iya Karena di luar Daripada itu Banyak sekali Orang-orang Atau Apa ya Wanita Yang frontman Yang lebih baik Daripada gue Jadi Ya contohnya Seperti Yang selalu jadi icebreaker Di setiap kesempatan Gitu Enggak Gue icebreaker lo doang Gila Tapi kan Gue gak icebreaker apa-apa Gue icebreaker lo doang Nah Buat gue memang iya Memang iya Kita terbentuk Jadi sebuah produk Yang menjual Yang memang Depannya Hal Bandito Oh iya Karena ada Nadia Memang betul Karena kan Nadia Ataupun saya Adalah ujung tombak Dari Gigs itu sendiri kan Ketika kita bawa gis Kalau kita cuman Selamat malam One, two, three, four Gila kan Kayak Tapi kita harus Membuat sesuatu Yang menonjol Dari diri kita Seperti dari musik kita Ataupun dari penampilan Suara sih Suara kan gak bisa dibedain Laki sama perempuan Suara itu beda Itu udah jadi brand Masing-masing ya Nah dia membranding dirinya Dengan bandito Termasuk dengan lips Gitu sih sebenarnya Wah menarik nih Berarti ya mereka Mengaminkan itu Dengan Itu tadi Memang sebenarnya itu Ya itu Perempuan itu memang Perlu Tadi untuk apa Untuk kasarannya apa ya Hal yang 5P Menjual dalam Menjual lah Buat menjual Cuman menjualnya Keren Kudu keren Tapi ya kembali lagi Dengan kualitas produk itu sendiri Betul Betul Anjing keren banget Temuan gue Gak sia-sia Gue selalu berbicara Dengan alam bawah sadar Gue Sini mau mandi Kan gue punya Alam bawah sadar gue Gue kasih nama Emy Emy Gue tau lu pinter Lu ngomong yang bener ya Gitu Ini menarik Berarti dia punya Alam bawah sadar Yang dinama ini Gue belum tau Gue kasih nama Alam bawah sadar Oke mungkin Nanti kalau ada kesempatan lagi Sama si Dila Gue mau nih Nganggep Apa mau ngebosong Emy Apa nih Gitu loh Dia jadi Emy Oke Gue selalu ngajak Alam bawah sadar gue Buat kayak Lu bisa kok ngobrol yang bener Lu jangan aneh-aneh ya Gue gituin kan Lu jangan aneh-aneh ya Lu jangan aneh-aneh ya Emy ya Please Kasih kata-kata yang baik Gitu kan Karena ini Ini karena pelatar kedua Karena pelatar pertama gue Lagi diare Gue langsung Gue kayak Eh dia takut berak loh Pelatar gimana sih Pelatar diare Ini pun taber lebih tepatnya Toilet yang lama bukan Iya Sekarang mah udah lebih enak Yang lama juga Hmm singgup sekali Sorry mas kapar Gue masih Pakalan kan yang nanya-nanya gue Gue takut kan Iya pak Gini-gini Lu liat tak Gue Biar ya anjing Mau main seret Dalam otak Lu cuman Berak 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 Gitu doang Bener pak Jangan kentut Jangan kentut Mending jangan kentut Jangan kentut Jangan kentut Adanya teh kotak Iya teh kotak Sekarang Dulu Masih kotak Limin rale Apa lagi Apa lagi Iya karena dulu Gue gini-gini Iya pak Iya Saya karena Gak ada modal Gitu-gitu Dipraktekin aja Iya pak Gini-gini Tau gak Gak nyaman banget Pengen berak Mana jauh ke Bogor Lagi kan pulang Sumpah dah Tapi emang Kita jadi Diajak ke Pelatar lagi Yoi Let's go Karena kan Sebagian daripada Iya Sebagian daripada Tapi Dila Gue kan anaknya Jiperan ya Lihat Dila tuh gue Jiper Apalagi Samidur Ngomongnya Dizani keren lah Hancur lo Hancur lo ketemu Dila Gituin Samidur tuh anjing Gini Orang gue Dila Tapi Gue mau manggung sama lips nih Lips kayak gimana ya Dila Keren banget Lo jauh banget Lo mendingan Bosa manggung Ketanya gitu Gak gak gini 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 ya Maaf ya Emang dia gimana Bisa kayang lagi Dur Dia tuh nilai plus banget ya Kayangnya Emang dia gimana Ya bisa kayang lagi Gak anjir Kayang-kayang Tapi suaranya Tetap stabil Jarang bisa kayak gitu Dur Gue cancel aja kali Neneng lu bisa naik Lu tadi jatohin gue Sekarang lu naikin gue anjing Gak gitu Gue butuh temen Parah Yang kayak gitu Gue itu temen yang naikin gue Yang ngerendahin gue Abis tuh naikin gue gitu Harus abis itu kayak Dila nyanyit Terus gue Kayak Mau ngomong sama Dila Juga kayak Agak ini Gue introvert Tidak terbukti Nadia King bukan seorang yang introvert Tidak ada Tidak terbukti Kalau gue iya Kalau Dila iya Gue aneh ya Gue bertemu di Instagram DMD Mas kata Yoga Gue sempat ya Maksud gue bukan Gue pengen ditanya duluan ya Cuman karena gue kaku ya Gue gak enak ya Masa orang lagi ngobrol Wih lagi apa nih Itu lebih aneh sih Wih lagi apa nih Masa kan Gartman lagi ngumpul Ketamannya Last up nih Oh iya Gitu kan Gak enak banget Ini sedang apa nih Kawan-kawan nih Gak enak nih Ikut nongkreng-nong Aneh banget ya Behind stage tuh Kadang-kadang Ini lips nih Plongyu Plongyu gitu Karena kan bingung Orang ketawa-tawa Kayak waktu dulu Waktu kemarin Ziki Saga Terus ada Tabrak lari Tawa-tawa semua Nah kita diem aja Bagi wah Gue bingung kan Salahnya apa Emang karena Bukan kaku ya Karena canggungnya itu Kita kan Band Kabupaten Ada Ada rasa Tapi kalau ngomongin kualitas Ya kualitas aja Benar sih Tapi kan Gak masalah Sometime Sometime Gue kan Sometime Gue udah di briefing Kalau mana jalan Wah saya bahasa Inggris ya Sometime Keluar dikit Ini dia ngomong Dia ngomong Gimana Nat Oke Nat Gimana Nat Gimana Gimana Lo tadi Gimana Gimana Gue udah Gue udah jiper Gue liat tuh lips Ngapain aja Buset kayang Buset ini Buset itu Bajunya begini Gue cuman kayak Kaos Itu aja Insecure Gimana Insecure Bukan insecure Kalau jaman Sekarang bilangnya Insiety Insiety Disorder Tapi sih Sebenernya Sebenernya gini Bu Nadia Itu kan Suatu upaya kita Advertising Bu Nadia Advertising Iya lah Karena kan gini lah Semakin banyak Sekarang Ada band cewe Semakin banyak Bahkan semua Persona band cewe Apa yang bisa Orang Meninggalkan Kesan di benak orang Itu apa Kayang Ya itu kalau Kayang si hobi Sebenernya Kayang si hobi Kayang si hobi Sebenernya Kalian tuh lips Keren gitu Ya tapi Ini lah Iya bang ya Kalau gue bangun tuh Ingus gue sore Yang Nyanyi Gini ya Ini 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 suatu No problemo Dark side Gitu Gak Gak dark side Normal Kenapa Kenapa Terlahir kayang Selain nonton Iggy Pop ya Gue kayang Ingus gue tuh Jadi ke dalam Gak Gitu Itu sebenernya Amal Dia dibawa ke panggung Kalau dia kayang Ingusnya masuk lagi ke dalam Jadi kalau kayang tuh Ingus gue tuh Kayak disini aja Mendem Kalau nyanyi Jujur ya Jujur ya Ini hanya Tentang waktu Turut Turut Gue gak tau Wah kalau dipidoin Ada Kalau ada lighting Yang Ada jigo gak disini Agak Ganggu sih Tapi gak masalah Lips sama yellow body tuh Bedanya apa Lips bersih Yellow body tuh kotor Gitu Nice Tapi Tapi gini Maksudnya Kalian pasti Apa ya Menurut gue tuh Kalian tuh punya Keunikan masing-masing Sepertinya gini ya Fuck lah kayak I'm pure I'm original Gitu kan Fuck anjing Lu gak setuju sama gue Lu gak setuju sama gue Berarti Iya lah Sebenernya kan gini lah Apa yang kayak I'm pure I'm original Gitu kan Kayak fuck banget anjing Kayak Ya gue juga Nonton orang kayang tuh Bukan Ini Karena gue nonton G-pop Nggak Bukan itu Maksud gue Maksud gue Tadi kan Si Nadia insecure sama lu Lu insecure sama dia Padahal sebenernya Kalian berdua nih Sama-sama keren Dengan cara kalian sendiri Lu keren musik lu Kacau lu Musik lu Bukan gue aja Slow 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 Ini Susani Ibu-ibu nih Butuh credit Butuh credit Ya nih Susani Mungkin begini ya That's why kenapa Halo Benito still Gitu sampai sekarang Ya karena Pokal lu The best Sebenernya Komen-komen di Instagram Nol Gitu Cantik banget nih Gorgeous Gorgeous Stunning Stunning Api-api-api Sebenernya Makanya lu Insecure sama dia Di Instagram-a lu Padahal sebenernya Tidak ada yang perlu Di insecure Karena kalian sama-sama keren Ini Bang Rondon Rebutan sama dia Anjir lah Helebandito Di awal Gak Gue mau di awal Rebutan anjir Panitia Pusing Ingat kalau Iya Kayak cemen komen Andol Lebih cantik Cantik Kamu cantik Emang iya Sama-sama ini Sama-sama insecure Lucunya Karena kan Itu harus pulang kerja Iya Kalau orang lips kan Gila Gak ada rebutan Itu panitianya pengen gini Panitianya Abis Helebandito Ada lips Gitu Terus gue Terus anak-anak gini Gue baru-baru kerja Dio Kata gitu kan Yaudah Manajer gue Sorry Bang Soalnya ini baru kerja Lebih depan Duluan dulu Lips dulu ya Helebandito lebih dulu lagi Anjir pesubuh Kalau lo mau tau ya Dila cuma bilang gini Nay Gitaris gue harus pulang Karena dia harus kerja Yaudah Selesai ya Selesai ya Itu gak even debat Cuma request doang Pasti iya Setiap panggung Kalau yang apa Helebandito Pasti gini Maaf ya Mas Marius Helebandito dulu Terus sebenernya Kok malem banget Lips Lips itu orang kerja Ini balik ya Depan lagi Terus lah tau Ini gini Panitianya Sampai pusing Setiap hari Ya Allah Gue pusing Tapi pinternya dia apa Musiknya Alatnya udah jelek nih Dia duluan Duluan gue mati-mati Berarti sebenernya Untung di lu Emang dia selalu pengen duluan Tau gak siapa Tintar di balik itu Pengen selalu pengen duluan Pacar Biarin aja Lips duluan Abis itu kita pake Berai Sintar Oke Nextnya Halo Bandito Sama Lips Mau kemana Mau ngapain Anjir lu Dengah dicontekannya Iya anjir Tuh gitu gak usah kasih pertanyaan Maksudnya kali-kali Ada yang bisa kita promoin Apa tuh Lu ngeliatin gitu doang Itu rahasia apa sih Oh iya Maaf ya Apa tuh coba Agendanya mau ngapain nih Mau ngapain Rahasia Nah sepertinya kan gue ada Kok ngangkangnya jelek banget ya Gini dong Gini dong Gini Pak Pak segini kan pak Pak segini kan Masa gue gini dari tadi Apa tau Kayak legan ya Lanjut Gak gak Kayak gini kan Ya dari tadi ngangkang dong Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gue ngangkang juga Tik Iya Tadi-tadi Gini aja kan sampai gini Gak masalah Ya gue juga Jadi gimana Memang kan Kebetulan kita kan Ada project Apa tuh Bikin kaos Nah gitu ya Sama brand Heretic Heretic Terus kan ada Bikin acara gitu lah Untuk launchingnya Nah gue berpikir kan Awalnya kan gini Oh band yang bagus-bagus Ada lah pokoknya Listnya band bagus-bagus Apa gue pengen tau Band bagus Buat Bukan bocor Dia gak mau ngasih gue pelajaran Gue orang bodo Woy bukan gitu Tadi gue udah bilang Siapa Heboh kan Kalau ada dia heboh Oh Kayak gitu Terus gue bilang gini kan Ke manager gue Daripada gitu Mending gue ajak Kelu bandito Tolong lah Bilang Gue gituin kan Udah ada Kelu bandito aja Gitu kan Ibaratkan Sebetulnya kan Alips karena Band dari daerah gitu kan Jadi kan Kayak yang Kurang lah Pertemanannya kurang Kalau di daerah sih Kayak gitu banyak lah Sepir angkot Nah ada gitu kan Kita kan Ya udah Emang akrabnya sama Hello Band itu kan Gue pengen Hello Band itu ya Gue bilang masukin Ke acara kita Karena Hello Band itu juga Sering pengen ada rencana Mereka selalu ngajak kita Gitu kan Gue langsung kayak Ya memang kita harus Bersinergi bareng-bareng Itu mantep tuh Bener daripada gue misalkan Gue ajak yang besar Ntar Kaus gue yang kadang gak laku Gitu kan Kaus gue gak laku Gitu kan Mendingan gue ajak Yang jelas-jelas sering Bareng sama gue Gitu kan Kayak ada lah Semacam Semacam Gitu kan Saga Hello Band itu Itu sering Ini sama yang Sama heretik ya Itu Udah rilis atau Udah jadi Rilisnya tuh Sebetulnya Gak tau Januari Gak tau Februari ya Sekitaran itu lah Oh gitu Berarti nanti akan ada Di heretik Launchingnya Acaranya Februari Gak tau launchingnya Januari Apa kapan Gak tau sih Nah itu Buat yang mau kepoin Langsung ke Langsung ke heretik aja ya Kepoinnya tuh Kalau yang mau cari Merchandise Iya bener Sama yang mau datang launching ya Sama yang mau datang launching ya Karena kaosnya keren banget Sama yang mau datang launching ya Gimana gimana Ulang 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 deh Malah ini keren banget Sumpah keren banget Jujur lah ini spoiler aja Artikel itu namanya undead 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 tidak mati Bukan undead 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 Tidak mati Tidak mati dan juga bisa berarti mayat hidup gitu kan Zombie-zombie Tema zombie-zombie Lebih singkat gitu loh lebih jelas pada SEO-nya Search and Optimization ya Bagus Sebagai orang I first size, gue harus tau orang tuh semakin ribet semakin suka Ya gak? Sebagai, anjay apa nih? Ini strategi marketing ya nanti Kayak akan arti gitu kan Padahal artinya tetap aja zombie ya Salah satu yang lain-lainnya adalah Hello Bandito Berarti kira-kira Februari ya ini? Selain dari pertamanya memang Hello Bandito memiliki kelas dan berkualitas Intinya itu tunggu aja Februari Ini mereka berantem mulu nih depannya Tunggu Februari ya Kepoin di Heretic ya? Kepoin di Heretic ya? Ya liatnya sosial media lah Hello Bandito sendiri mau ngapain? Tahu Hello Bandito Katanya lo mau rilis tuh Hello Bandito mau bengong aja Boleh gak sih? Hello Bandito mau bengong aja gini loh Tidur melek itu adalah bengong Betul Iya iya Ya udah bengong gini aja Enak ya? Tidur melek tuh ya Iya Berarti kalo tidur gini nih Terus kalo dibangunin Woi apa kamu? Gila apa Hello Bandito mau tidur melek alias bengong Tapi gak sih gak sih gak sih Belum ada agenda mau rekam lagi Hello Bandito keren banget Eh dan Rahasia Oh Rahasia Rahasia Ayah Ayah nabung Rahasia Berarti belum boleh di publis Belum boleh di publis nih cu Cuman berarti yang terdekat Februari Kalian Februari Kalian bakal main bareng Kita main satu panggung bareng Itu acaranya dimana ya? Acaranya Rahasia dong Gak maksud gue gini Kotanya dimana itu doang Ya intinya di Jakarta sih Oh di Jakarta oke Kotanya di ini Kota yang ilang itu apa sih ini? Atlantis 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 yang di Jawa Poliwali Mandar Poliwali Masih ada anjing Kota di Jawa yang ilang Tegak Parang Hah? Gak ada anjing Halu lu Gak ada Halu nih wajar nih karena Ya riset lagi dong Mekarta 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 Tapi Apa ingin pindah ke Mekarta Nih karena Ada gak Nat keburu ditutup nih Malitong? Iya nih Ya seloh aja kali Begitu banget sih Aja dia cepet banget loh otaknya Karena bisa diikat Ya karena gue ada berbicara dengan Emi Oke 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 Tapi gini anjing Gak steady banget Terangka Gulu kan Nih karena Durasi ya Akhir kata Akhir kata Gak dong Kita mencari Pulau Jawa yang hilang itu Oke gue tungguin Gak apa-apa Pulau Jawa yang hilang The penting Pulau Jawa yang Masih ada pulau nya ya? Iya Berarti gak hilang Kota Kota yang hilang Kota di Pulau Jawa yang hilang Ya kota apa pulau apa sih Bukan pulau nya yang hilang Kapan gak ada Pulau Jawa yang hilang? Gak ada sih Mekarta sih firasat gue Lu halu Nay Karena kita sekarang di podcast halu Lu kayaknya halu beneran Iya nih Tapi kenapa halu namanya? Bukan pelatar tok Karena emang ini sebenernya obrolan halu Oh gitu Karena sebenernya ini semua gak nyata Lu gak tau kan? Gak sih Biasanya kalo udah kayak gini nih Gak mau nonton gue Gak mau denger Malu ya Malu ya Enggak lah Gue jangankan kayak gitu ya Gue kalo denger Rilisan sendiri gak pernah denger Dengar suara sendiri ya Dengar suara sendiri ya Aneh ya rasanya aneh Kayak takut gue kayak baby blues gitu Anjay Iya Nih gue nge-take nih Terus akhirnya dari nge-take tuh gue kayak takut gitu Kayak anjing gak mau denger gak mau denger Manajer gue dengerin dulu Gak mau gak mau Kalo lu nge-check kondisi lagunya gimana? Hah? Kalo lu pengen cek kondisi lagunya gitu Gitu gak gak mau Gak mau Berarti yang nge-checkin orang lain Orang lain Lu udah percaya aja sama temen lu Karena kan ada hal-hal yang buruk sebelumnya kan Nah dia tidak menemukan risetnya Sudah-sudah Nah seperti yang gue bilang tadi Atlantis 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 Iya Atlantis maksud lu Atlantis digosipkan di Jawa Iya jangan-jangan iya ya Karena yang menyerang Itu orang Atlantis yang hilang ya Gak mau gak nemu Kotanya udah hilang Kotanya udah hilang Jadi lu gak nemuin Iya Ama Google dihilangin juga tuh Nanti kalo nonton kalo nemuin kota yang hilang kalo gak tau Komen ya Gue cukup yakin Mekarta sih Itu terbaik sih Itu terbaik sih Kalo kita nungguin Nadia riset kota yang hilang kagak ditutup-tutup nih Podcastnya Pengen tau sih kota yang hilang di Jawa atau apa Nanti kita jawab OPR aja Nanti kita jawab OPR aja Pengen tau DM langsung aja Oke gue udah nemuin Apa? Di Kalimantan Itu bukan Jawa Jawa kan atasnya Kalimantan Iya Iya Pasal usia juga bisa tuh dijauhin tuh Salanjana 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 Oh kok tau itu yang viral di Instagram Iya Oke kota Salanjana adalah salah satu kota di Indonesia yang hilang Ditongpegel Dari tadi dia dicari ternyata hilang Ternyata Itu bukan Jawa Oke Canco Canco Yes Tumis banget dan terima kasih Ternyata di Jawa Pulau nya beda Thank you ya Terima kasih kalian Terima kasih ya buat Pelatan dan Godfland Siapa Dila Lips tepuk tangan buat Dila dan Nadia Godfland Terima kasih obrolannya seru banget Kalian orangnya seru banget Dan buat kalian Iya dong Kita lanjut lagi Dila Kalau gak seru gak ada yang namanya Salanjana Oke buat kalian yang belum subscribe subscribe Nanti kalau misalkan mau ngundang siapa komen aja di bawah Oke Sampai jumpa lagi Tapi komen aja dulu Iya karena ada Iya bener Iya bener Ada kurasinya Sorry ya buat yang gimana caranya submit Ya itu susah Sesuai dengan keinginan Bapak Nanti kalian akan menemukan obrolan-obrolan seru seperti ini Kedepannya akhir kata sampai jumpa lagi di podcast Halo Halo Salanjana Halo 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 Halo